Terima kasih. Terima kasih. Banyaknya kasus permasalahan remaja saat ini bukan hanya menjadi penghambat, tetapi bisa juga menjadi penyebab gagalnya Indonesia Mas 2045. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Pembuan Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berjalan Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2023, angka pernikahan dini masih cukup tinggi. Pernikahan dini ini harus menjadi perhatian kita bersama, karena dari pernikahan dini ini akan membawa dampak dominik yang membawa dampak negatif untuk kedepannya. Contohnya saja stunting, resiko kesehatan ibu dan anak, KDRT juga berujuk pada perceraian. Selain itu, masalah kesehatan mental juga perlu menjadi fokus kita bersama, karena saat ini masih banyak sekali orang yang ambil terhadap kesehatan mental remaja, sehingga membuat remaja tidak percaya diri dan potensi-potensi yang dimiliki para remaja belum bisa terkembangkan dengan baik. Berangkat dari kedua masalah tersebut, saya sebagai juta generasi program yang pertama yaitu program serasi. Selasa remaja beraksi, program kerja yang dikemas dalam bentuk aksi nyata mengedukasi, memberikan pemahaman terkait kesehatan remaja, kesehatan reproduksi, kesehatan gizi, pencegahan sating dan anemia, serta percanaan masa depan melalui pendewasaan usia perkawinan. Program yang dibuat yaitu Seranya, Selasa Remaja Berkaryak. Program ini berfokus pada pemberdayaan remaja untuk menemukan ide-idea kreatif dan membangun minat bakat melalui potensi kiri. Program ini bertujuan agar remaja bisa aktif berkarya sehingga ke depan remaja tidaknya dipandang sebagai objek, melainkan menjadi sebuah subjek dalam partisipasi remaja bermakna. Program ini tentunya tidak lepas dari kolaborasi untuk mewujudkan Genre Berdikat. Generasi berencana, berdaya, mengedukasi, berkarya, menginspirasi. Salam Genre!